Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Arief Subratman, selasa 17 Mei 2016 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Utara. Arief Subratman dan rombongan disambut dengan upacara potong pantan. Hadir dalam penyambutan tersebut, Bupati Barito Utara Nadalsa beserta Wakil Bupati Om P. Herbi, Ketua DPRD Z. Enus Yemebas, Ketua Pengadilan Negeri Muara T. W. Suparna dan Pejabat Pemerintah lainnya. Wakil Bupati Om P. Herbi berharap Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berkenan memberikan arahan dan saran kepada jajaran pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk dapat lebih memahami tentang masalah hukum sehingga dapat menjadi bekal untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Dalam kunjungan kerja yang pertama kalinya ke Kabupaten Barito Utara, Arief Subratman pada kesempatan itu mengingatkan khususnya kepada Pengadilan Negeri Muara T. W. agar tidak ragu dan segan menjatuhkan pidana bagi siapapun pelaku narkoba maupun pelaku tindak pidana anak. Selain itu, pria kelahiran Surabaya tersebut juga menyampaikan bahwa hingga bulan Mei ini, Pengadilan Tipikor Palangkaraya tidak mendeteksi adanya pelaku Tipikor yang berasal dari Muara T. W. Dan beliau juga meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara T. W. agar memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat terutama kepada para pencari keadilan untuk tidak dibuat susah dan terlalu lama menunggu di saat jidang. Tim Liputan Batara TV melaporkan Tim Liputan Batara TV melaporkan